Stay tune di channel kita Selamat menikmati Kita juga akan sharing Hal-hal penting yang mungkin sedang kamu butuhkan Terutama buat kamu ya Yang saatnya menjalankan bisnis buket Kayak gitu kan Selamat menikmati dan selamat mencoba Disini aku udah menyiapkan Hijab tentu saja ya Agak lebar karena customer ketentulan Requestnya hijabnya lumayan lebar Kemudian ada stick sate Kemudian ada kertas untuk membuat pola Kemudian ada karet Karet yang biasa buat rambut Teman-teman ya Kemudian ada gunting, koran Seperti itulah standar ya Nah pertama-tama Untuk kertasnya ini kita akan membuat pola untuk bunganya Ini aku cari kertas yang lumayan Agak tebal ya teman-teman ya Tapi yang kira-kira masih enak gitu buat kita gunting Kalau tebal banget karena emang susah ya Kalau terlalu tebal juga nanti akan susah Untuk dipotong maksud saya Dan ini kita bikin polanya ya Seperti kelopak atau daun ya Seperti ini Nah ini kita bikin agak lumayan banyak ya teman-teman Karena nanti satu bunga akan menggunakan kurang lebih lima ya Nah kemudian ini Aku akan membuat bagian tengahnya nih teman-teman Yaitu kita akan bikin putik-putikannya Seperti itu Yaitu kita bentuk bulat seperti ini Nah caranya gini teman-teman ya Kalau pakai kita masukkan Seperti itu ke dalam hijabnya Sambil kita kerut-kerut Biar kayak bunga kayak gitu kan Di sekitar si putik kayak gitu Ini kita disini emang butuh Banyak banget Apa namanya namanya karet ya Karet rambut ini Dan warnanya sebenarnya bisa disesuaikan ya Dengan warna hijabnya teman-teman Jadi biar kelihatan lebih rapi Tidak terlalu kelihatan karetnya seperti itu Ini aku pakainya warna hitam ya Karena kebetulan juga hijabnya juga Apa namanya Warnanya juga gelap Kayak gitu jadi pasti aman banget Kayak gitu Nah kalau udah Kelopak-kelopaknya kita satukan kayak gini ya teman-teman ya Terus kemudian Kita tali lagi ya Pakai karet Agak mepet aja Biar bunganya Tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu melebar banget Sehingga nanti Karetnya tuh jadi kelihatan Kayak gitu Tapi kalau misalnya kita pepet ke atas Lebih mendekati putik Nanti dia lama-lama Dia nanti akan tidak terlihat kayak gitu Karetnya Nah ini teman-teman Aku udah bikin baik banget ya Kelopak-kelopak bunganya kayak gini Nah jadi fungsinya stick-stick sati tadi adalah Memudahkan kita untuk Menata bunga-bunganya ini Di atas Floral foamnya Kayak gitu Nah kalau kira-kira teman-teman Udah mantep nih Sama tatanan Kelopak-kelopak bunganya ini Kalau aku sih Aku tali pakai Disebutnya tali kenur Kayak gitu ya teman-teman ya Ini biar hijabnya Kenceng Kenceng kayak gitu kan Kalau mau kita silotip juga Kayaknya kurang kenceng ya teman-teman ya Nah ini makanya kita pakai Tali kenur kayak gini Atau tali apapun lah Benang yang kira-kira agak tebel Kayak gitu Bisa teman-teman pakai juga Kayak gitu Nah biar makin cantik Ini kita akan Menambahkan Beberapa bunga kecil-kecil Kayak gitu kan Di sekitar hijabnya Nah ini kita kasih daun-daun Juga kayak gini Biar terkesan bunganya tuh Juga ada daun-daunnya Ada hijau-jauhnya Jadi seger Kayak gitu teman-teman Selain itu Sebenarnya bunga-bunga ini Juga bisa Teman-teman Jadikan ini ya Apa ya Buat Menutupi gitu Kekurangan Mungkin kalau misalnya ya Ada kekurangan dari kita Bikin kelopak Misalnya jadi kelihatan Karetnya atau gimana Nah sebenarnya si bunga ini Bisa bermanfaat Untuk Menyamarkan lah ya Menyamarkan Ketidak rapian Dari buket yang kita rangkai Seperti itu Nanti kayak biasa Ini aku pakai yang Lu budget ya Ini teman-teman Ini bisa pakai kertas Nisu juga sebenarnya Untuk rumbah-rumbahnya Ini aku pakainya Kertas Furing 40 gram Kayak gitu Untuk info Pembelian kain Furing Nanti teman-teman Bisa cek juga ya Di deskripsi Dan untuk Grapping Seperti biasa ya Kita akan pakai Kertas silovain Kita bisa sesuaikan Warnanya gitu Teman-teman Ini aku pakai Pink juga Makanya bunganya Aku juga pakai Pilih juga Yang warna-warna Pink juga Tapi yang masih Agak kontras Jadi Kita bisa Dalam memilih Apa ya Bunga Kayak gitu Bisa Menyamakan Dengan warna Wrappingnya Juga Tapi mungkin Agar biar lebih Kontras Tidak terlalu sama Banget Kayak gitu Juga Lebih cakep Sih Teman-teman Untuk info Pembelian Silovain Teman-teman Juga Bisa cek Di link Deskripsi Di link Yang sudah Di deskripsi Maksud saya Disitu ada Toko Langganan kita Di sebuah Marketplace Kayak gitu ya Yang biasa Kita pakai Juga Sebenarnya Silovainnya Banyak banget Teman-teman Sekarang Sudah Menjamur Dan harganya Sudah Relatif Sangat Terjangkau Sekali Bahkan Ada yang Perlembarnya Tidak ada Seribu Mungkin Kalau teman-teman Sudah buka Usaha Buket Dari Mungkin 6 tahun 7 tahun yang lalu Itu harga Silovain itu Masih sangat Mahal Sekali Teman-teman Itu Perlembarnya Bisa sampai 8 ribu Sekarang 8 ribu Sudah dapat 5 ya Sekarang Sudah ini Sudah sangat Terjangkau Sekali Kayak gitu Dan Karena Buket Buket Buketnya Juga Kecil Karena Hijabnya Juga Cuma Satu Tapi Kita Ini Kita Agak Banyakan Kertas Supaya Dia Terlihat Lebih Bervolume Kayak Nah teman-teman Buket kita Sudah mau jadi Sudah finishing Akhir ya Tinggal Kita Pasang Pit Aja Dan Sudah Jadi Gimana Teman-teman Gampang kan Sudah siap Belum Buat Nyo Sendiri Di rumah Jadi Kita Bikin Video Buket Ini Bukan Yang Pertama Kali Kita Bikin Kedua Kalinya Nah Teman-teman Bisa Cek Model Yang Lain Sudah Kita Bikin Di link Berikut Nah Terima kasih Sudah Nonton Tetap Sehat Tetap Happy Selamat Coba Di rumah Jangan Lupa Share Hasilnya Ke Kita Nah Buat Teman-teman Jangan Lupa Share Like Subscribe Dan Comment Supaya Kita Semangat Bikin Konten Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh